Intro Halo pemirsa beranda, saya cukup sedih sekali ini saya baru saja membaca berita tentang laporan dari WHO yang menyebutkan kalau Indonesia merupakan negara kedua dengan penderita TBC terbanyak di dunia bahkan jumlahnya itu pemirsa mencapai lebih dari 1 juta jiwa wow ini cukup menyedihkan dan juga cukup mencengangkan ya pemirsa karena ternyata Indonesia ini endemik sekali dengan penyakit TBC dan bagaimana ya cara untuk memutus dari penyebaran virus TBC di Indonesia kita pun akan membahasnya di beranda hari ini namun sebelumnya kita simak berita beranda berikut ini berita beranda yang pertama ada pemerintah melalui kementerian perdagangan memutuskan untuk menambah impor beras sebanyak 500 ribu ton asal tambahan beras impor nantinya ditentukan oleh perum bulok penambahan beras impor tersebut dilakukan karena harga beras masih tinggi dan pasokan dalam negeri kurang padahal beras masih terus dibutuhkan yang kedua ada desainer dalam negeri mulai menunjukkan eksistensinya dalam dunia fashion di kancah internasional sangat membanggakan lantaran mereka menggunakan kain asli Indonesia seperti batik, soket, kebaya, dan tenun hal itu pun membuat Indonesia semakin dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya seperti yang diangkat desainer muda Sicilia Yohana Pateh dari yang terakhir ada pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen bebas dari tuberkulosis sebelum tahun 2030 selain itu pemerintah DKI Jakarta berkeinginan untuk meningkatkan pencapaian imunisasi lebih dari 90% dan pemirsa beranda untuk membahas terkait tuberkulosis yang ada di Indonesia kita akan berbincang dengan dokter spesialis penyakit dalam beliau adalah dokter Salman P. Harahap yang sudah hadir bersama saya di beranda hari ini apa kabar dokter Salman? terima kasih lo sudah menyempatkan diri untuk hadir di beranda terima kasih wajah sama-sama dokter Salman ini kan seperti tadi saya baca gitu beritanya ternyata Indonesia merupakan negara kedua dengan penderita TBC terbanyak gitu di dunia lalu seperti apa sih memang penyebaran dari virus TBC ini di dunia itu makin kuat ya sampai saat ini? ya mbak Jian kita sekarang sangat sedih sebetulnya ya kalau peringkat kita nomor dua negara maju di dunia mungkin kita sangat bangga dengan itu namun kita dapat musibah kita peringkat kedua negara yang terbanyak penderita TBC-nya bayangin mbak Jian kita peringkat kedua terbanyak TBC di dunia artinya apa? kita itu masuk lebih endemis lagi TBC itu ternyata bukannya kita harusnya menurunkan angka TBC itu hilang dari permukaan ini dari Indonesia malah kita malah menambah-menambah-menambah menambah masalah juga masalah juga artinya apa? kalau TBC di Indonesia itu tinggi itu berarti kita akan di sekeliling kita itu berarti cukup banyak sekali yang menderita TBC artinya apa? kita dulu tahu waktu saya dulu masih sekolah itu katanya TBC itu identik dengan negara kemiskinan negara kemiskinan iya enggak? iya negara kemiskinan negara yang kepadatan penduduk yang sangat-sangat padat terus perumahan yang tidak layak huni dan itu identik dengan sosial ekonomi yang rendah walaupun faktanya sekarang itu tidak hanya sosial ekonomi yang rendah saja yang menderita TBC ya ada beberapa pesan dari negara yang penduduk kita yang sosial ekonominya mapan tapi menderita TBC juga itu artinya apa? artinya mungkin dia dapatkan penularan dari TBC ini bukan dari tempat tinggal tetapi? mungkin dia berada di lingkungan kantor di lingkungan kerja atau kalau lagi dia ketemu seorang dia lagi jalan ke tempat itu disitu ada kuman TBC ya itulah faktanya sekarang jadi emang tidak semua penderitanya penderita yang miskin tapi ada penderita-penderita yang ini juga jadi tidak pandang bulu sepertinya ya TBC semakin kesini ya sekarang tidak pandang bulu tapi dokter kira-kira kenapa penyebabnya sampai lebih dari 1 juta jiwa gitu penderita TBC di Indonesia? kalau saya bilang ya karena kita kurang memahami dan kurang menyadari segitu pentingnya penularan TBC itu sehingga kita contoh kalau kita lihat aja di jalanan orang seenaknya membuang ludah batuk tanpa etika batuk gitu jadi ini adalah salah satu rantai penularan untuk penularan TBC kita tahu TBC itu masuk ke tubuh kita melalui saluran penapasan kalau kumannya itu tidak ada ya tidak mungkin kita bisa jadi TBC namun kalau kumannya itu ada di mana-mana kita kan menghirup kita tidak bisa memfilter oh ini TBC tidak boleh masuk ke tubuh saya gitu ya tidak bisa kita tidak tahu tapi TBC itu apa sih dok? sebenarnya definisi dari penyakit TBC sendiri? ya TBC sendiri adalah suatu penyakit menular itu dulu suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang masuk ke dalam tubuh kita terutama di paru-paru kita sehingga dia dapat mengimpeksi paru-paru kita itulah yang kita sebut dengan TBC tapi selain dari penyebabnya adalah penularan gitu dari si penjangkit atau penderita TBC gitu kira-kira penyebabnya apa lagi? ya sebetulnya kalau penyebabnya sudah pasti kuman Mycobacterium tuberculosis namun kuman ini bisa masuk ke tubuh kita bila bila apa? kondisi tubuh kita atau kondisi imun tubuh kita dalam keadaan menurun pada kondisi apa? penyakit-penyakit kronis seperti? seperti diabetes diabetes juga berpengaruh ya dengan TBC? sangat berpengaruh terus penyakit-penyakit autoimun yang mendapatkan imun suppression itu juga terus atau penyakit yang imun deficiensi seperti HIV itu juga berpengaruh terus apalagi selain itu yang bisa menurunkan imunitas tubuh kita ya orang kekurangan gizi oke gitu jadi itu pun bisa mempengaruhi kuman itu lebih cepat masuknya dan kita sebetulnya punya mekanisme pertahanan tubuh namun namun akhirnya dicuci jika kita punya penyakit-penyakit tertentu seperti itu ya dok ya oke dokter ini kita sudah berhasil kumpulkan oleh tim kreatif beranda ini ada negara-negara yang memang memiliki atau mempunyai penderita TBC terbanyak di dunia berasakan data World Health Organization atau WHO jumlah kasus baru tuberkulosis atau TBC pada 2015 mencapai 10,4 juta jiwa meningkat dari sebelumnya hanya 9,6 juta jiwa adapun jumlah temuan TBC terbesar adalah di India sebanyak 2,8 juta kasus diikuti Indonesia sebanyak 1,02 juta kasus Tiongkok sebanyak 918 ribu kasus Nigeria, Pakistan, Afrika Selatan, Bangladesh, Filipina, Kongo dan diurutan ke-10 ada pada Myanmar oke dokter ternyata memang masih banyak negara-negara lainnya yang juga memiliki penderita TBC TBC juga banyak gitu ya jumlahnya di negara-negara lain selain Indonesia gitu ya dok ya oke baik dokter nanti perbincangannya kita lanjutkan kembali namun usai jeda tetaplah bersama kami di beranda terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih